Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, inilah seseorang yang lebih buruk daripada Iblis dan Firaun. Suatu ketika Iblis mendatangi Firaun dan berkata, Engkau pasti telah mengenalku dan engkau mengungguliku dalam satu hal. Lalu Firaun bertanya, Ya apa itu? Iblis pun menjawab, Engkau telah bersikap lancang kepada Allah dengan mengaku sebagai Tuhan, padahal aku jauh lebih tua, lebih pandai dan lebih kuat daripada dirimu. Tetapi aku tidak pernah berani mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Firaun berkata, Kamu benar, sebaiknya aku bertobat saja. Dengan cepat Iblis berkata, Tunggu dulu janganlah engkau bertobat, karena penduduk Mesir telah mengakuimu sebagai Tuhan. Jika engkau cabut pengakuanmu itu, mereka pasti akan berpaling darimu dan berpihak pada musuhmu. Lalu mereka merampas kerajaanmu, hingga akhirnya kau menjadi hina. Tenang saja masih ada orang yang lebih buruk daripada kita. Firaun pun bertanya, Siapakah dia? Iblis pun menjawab, Dia adalah orang yang diminta maaf, tetapi menolak untuk memberi maaf. Semoga bermanfaat.